Avengers! Assemble. Hai hantus, selamat datang di Live 4 Toys. Karena cowok butuh mainan. Hei, cewek juga butuh sekarang sama mainan. Ya, aku Emily dan... Davius. Ini ada apa nih rame-rame nih? Wah, ini lagi mau tawuran. Keren semua lagi. Iya. Dawuran. Wow. Ini salah satu scene dari Marvel Superhero Cinematic Universe. Paling epic ya ini. Ya, itu di Endgame ya. Salah satu menurut aku film yang paling aku suka sih dari Marvel. Sebenarnya semuanya juga suka ya. Film Superhero Marvel. Tapi kayaknya Endgame karena mungkin ini terakhir ya. Jadi kayaknya paling membekas gitu kalau dia... Face yang... Kalau menurut lu gimana? Mereka akan lanjut terus sih. Iya sih memang. Cuman mungkin... Cuman ini karena emang mungkin nutup yang 11 tahun. Kalau ini gue mau nanya lu deh. Lu lebih suka Infinity War apa Endgame sih? Nah... Ya balik lagi karena mungkin ini ending kan. Ya gue kayaknya Endgame nih. Endgame ya? Apalagi Endgame nya tuh menurut gue plot twist banget ya. Kayak ini gak mungkin deh begini tapi kok begini gitu loh. Oke sih. Kalau gue sih sendiri gue lebih dengan Infinity War sih. Kenapa? Endgame kali? Secara keseluruhannya tuh lebih storynya, lebih enjoynya gue di nonton. Sebenarnya Endgame itu bahasnya Time Machine. Iya. Seru dong? Hmm... Time Travel, Time Machine. Itu udah buat gue udah sering nonton dari kecil. Ya memang sih banyak ya. Jadi banyak film-film yang mirip gitu. Cuman pas battle nya terakhir itu keren. Iya. Terakhir gue nonton film yang battle nya keren gitu. Itu film apa? Apa? Lord of the Rings. Oh. Itu yang terakhir. Iya. Nah abis itu lama abang udah nonton film yang battle nya se-epic itu. Iya. Nah ini battle yang ini. Wow. Wow. Berarti kita beda selera ya? Satu kali ini ya. Loh kok beda selera? Oh iya sama. Kan saya gak bilang ini aja. Oh iya bener. Saya bilang masih bagus at Infinity War. Cuman masing-masing ada epic scene nya lah. Betul. Nah kalau Hunters lebih suka yang mana? Infinity War atau Endgame? Boleh komen di bawah ya. Kita mau lihat satu-satu nih lebih dekat ya. Nah ini Nebula kayaknya agak nyasar ya. Enggak dong. Tapi emang si final battle kan harusnya udah ditembak ya? Iya. Dia udah tembak. Dia udah mati. Nah yang baiknya itu kemana? Bener juga. Harusnya kan dia biasanya sama si Gemora ya. Iya. Gemoranya ada ya kok? Gemoranya ada. Pas yang waktu scene yang di.. Apa? Ya. Ya itulah fanservice nya itu scene itu. Saya kurang demen sih sebenarnya scene itu yang cewek-cewek semua yang ngumpul-ngumpul gitu. Aku suka lo. Kayaknya agak cheesy. Ini cewek demen kali ya? Iya kali ya? Ya sukses lah sutradaranya. Kayaknya powerful banget gitu. Girls power gitu. Ya buat kita cowok itu liatnya kayak apa sih? Emang butuh sampe segitunya gitu. Aku sih oke. Eh by the way ya kemana ya? Ya mungkin somewhere ya? Ya somewhere lah. Somewhere. Somewhere I bilang. Ini menarik deh. Ini Thor. Nah dia harusnya dia dapet satu lagi menjolnir. Oh iya. Cuma karena disini Captain America nya udah dapet pegang menjolnir. Dia udah gak pegang lagi. Palunya. Palu. Gitu. Ini bagus banget ya. Ini Thor nya bisa dilihat agak buncit ya. Habis minum-minumnya dia ya? Iya fat dia. Dia depressed. Dia depressed banget. Dan ada detail ini ya nih. Power dia kan rakit-rakit yang kayak apa sih? Biru-biru gitu. Aduh apa sih? Listrik gitu ya? Bukan listrik ya? Eh bukan listrik ya? Cungger lightning. Iya itu dia. Lightning Cungger. Iya. Petir maksudnya kok listrik sih? Iya petir. Iya. Eh by the way Captain America nih detailnya. Liat deh. Ini. Kenapa ini? Si tamengnya ini. Si shieldnya ini yang kayak. Ini hancur deh. Hancur gitu. Ini keren banget. Di statue nya maksudnya di interpretasi lebih banget. Ukuran sepuluh tapi detailnya itu bagus banget. Parah. Bagus banget. Bener-bener kalau dipajang ya. Tapi gini-gininya harus punya banyak. Iya. Dikumpulinnya seru. Kalau misalnya cuma satu dua kurang nendam. Kalau bisa puluhan. Iya. Ini kalau puluhan kayak gini ya. Iya. Jadi bener-bener kebentuk nih ceritanya. Tapi ini campur. Campur. Jadi enggak. Ini ada kayak contohnya nih. Ant-Man nih. Oh iya. Ant-Man nih dari film solo Ant-Man nya. Iya. Dari Endgame nya belum dibikin. Coba kita kasih lihat. Gitu. Liat tuh ya detailnya. Wow. Ini paling epic ini detailnya. Gila. Dia dari Ant-Man dari kecil dia ada efeknya sampai dia gede. extremely bagus. Gitu. Bagus banget. Ada konsep-konsepnya tuh bener-bener. Bagus banget. Iya. Keren-keren. 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 End-Man ini boleh dibilang salah satu favorit gue di line Iron Studios 1x 10 ini. ini ini terus terus siapa lagi nih terus juga ada ini Iron Man yang versi deluxe ini paling banyak aksesorisnya ya jadi bisa ada pajang palat tonista bisa copot nih ya kayak action figuranya tapi tampilannya statue gitu detailnya lumayan banget tuh keren 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 bagus tuh tonista dengan mukanya likenessnya itu bagus banget mirip banget mirip kayak natural banget bagus banget mirip tuh dan Captain America juga fungsinya keren si Chris Evans si mantan aku enggak ngomongin Iron Man si Black Panther lagi pegangin ini tangannya Oh ya rest in face Chadwick Boseman nah ini Black Panther itu pemain Black Panther ini walaupun sakit tetep syuting loh Oh iya itu namanya totalitas ya dedikasi dedikasi bagus tuh gak semua aktor bisa kayak gitu tuh keren banget ini posenya keren banget Iya loh tuh ini ada detail apa cakarnya semuanya dikasih ini bagus banget Wakanda forever keren ini Falcon Falcon nah kedua favorit gue ini Dr. Strange iya parah keren itu kayak Ops serem banget wuuuh dia kayak ada lubang yang biasa dia untuk pindah-pindah kemana saja ini bagus banget bagus banget sih Dr. Strange dia kayak buka portal ya buka portal ya keren tapi di film tuh ya yang pasti lihat pas adegan itu hero nya balik semua normal tuh pas dia Dr. Strange tuh kayak kayak langsung apa ya kayak finally gitu ya bikin goosebumps gitu ya jadi merinding merinding kayak liatnya wah dia comeback soalnya kan terakhir dia yang kasih sign ke si kalau akan emang harus seperti itu ya betul sekali oke oh serem banget terus siapa lagi ya nah ini nyasar nih Outrider nya disini ini kalau beneran lagi battle ini udah abis banget kali aja disini nah ini Carl Obsidian ini ada dua versi ini yang action pose nah ini Thanos juga sebenernya ada dua versi yang action pose sama yang Black Order version nah ini ini yang Black Order nah ini ada yang Black Order ada Ebonimao ada Proxima Midnight Corvus itu temen-temennya ya itu bagus banget oke nah tapi belum-belum rilis jadi kita pake-pake yang ini dulu ya action pose kita tunggu ya terus juga ada Hulk disini sebenernya ada Hulkbuster juga bener iya ada Hulkbuster cuma udah hasil out jadi Hulk kalau di endgame tuh udah mulai bisa mengendalikan emosinya ya di endgame ya dia udah jadi kayak apa ya manusia banget ya dia bisa ngobrol lebih suka Hulk yang angry sih iya lebih gemes ya iya lebih gemes pokoknya tapi ya di film apa endgame ini yang paling bikin eye catching itu ya si Captain America itu dia kelihatan banget disitu dia berasa dia nyaris kalah dan tapi masih punya harapan gitu tapi ngomong-ngomong Captain America ini gue suka penasaran gitu loh dia kan suka kayak Avenger Sample gitu kan itu kan biasanya Sample itu kayak cuma bisik gitu loh tapi kok bisa semuanya langsung langsung assembling gitu iya nggak sih kan ada phone-nya oh ada phone-nya iya kan bisa komunikasi oh iya bisa komunikasi iya mungkin dia cue-nya si Black Panther kali ya kan Black Panther di belakang dia langsung waw gitu ya jadi pas Black Panther nya teriak ya semua maju oh iya bener ya makanya abis itu kan langsung Black Panther suka langsung scene dia teriak ya iya juga ya nah terus ini ada Winter Soldier ada Bucky Bucky juga bagus ya detailnya ya tapi ini sebenernya kan 2 movie ada Infinity War ada Endgame betul nah tapi base nya ini agak bisa nyambung iya loh mirip-mirip kayak stone gitu ya iya jadi kalau misalnya buat kalian yang udah misalnya udah lagi ngumpulin terus yang Infinity War atau yang Endgame nya kelewat iya gapapa cari aja yang beda movie base nya itu masih bareng dipajang bareng itu masih asik banget masih bagus lah untuk visual mata kita lihat ya betul sekali gitu ini juga ada Drax harusnya ada Gemora juga harusnya ada ini nggak lengkap ya kalau lengkap tuh nggak muat mejanya banyak lebih banyak lagi banyak banget gitu gitu terus juga ada ini loh apa pasukannya Black Panther Nakia namanya Nakia harusnya ada si Okoye juga semua Okoye ada Okoye yang botak ya iya oh iya betul-betul Okoye yang sering bareng sama si siapa ini si Black Panther ini si Black Panther ini iya si Black Panther iya lebih lebih tenus kayak siap buat perang gitu loh kalau ini kayak ya pas dia lagi di base nya aja iya sih tapi lebih keliatan sangar aja sih tanpa helmetnya kayaknya di cobusier ya ga 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 oh botak Mel ini gue mau nganyain tadi kan gue udah milih nih karakter favorit gue di stage line stage ini gue The Doctor Strange ya gue The Doctor Strange sama Endman ok nah kalo lu apa? gue sebenernya gue Doctor Strange juga sih tapi biar beda ya sama lu ya kayaknya gue Spiderman deh karena kayak dramatis banget ya kan pose nya kayak lagi berantem gitu terus juga gue suka pose nya Black Panther terus gue tau lu suka semua iya gue suka Hulk dan Amerika juga dramatis banget tuh si shield nya semuanya ya aduh gue susah banget ketemu milih itu kayak semuanya gitu tapi kira-kira harganya berapa sih kok? range nya 2 jutaan sampai 3 jutaan nah yang ini Extraordinary 5 juta ini Thanos 3 jutaan Thor 2 jutaan ya depends karakternya lah ada yang 1 jutaan juga tapi masih oke ya gak bakal oke banget amat dari istri curhat gak ya? sorry lah ya ya sorry terus kalo misalkan ini Marvel ada edisi lain gak sih? kayak DC DC banyak Batman, Superman, Justice League anime ada? anime anime belum anime anime gak ada movie oh movie iya Pennywise Jason Voorhees Freddy Krueger The Nun banyak yang unik menarik ya jadi kalo kalian terus mau tau bisa langsung cek website kita dimana? www.live4toys.com atau instagram kita di at live4toysindo atau kalo misalkan kamu mau nanya apapun atau kira-kira kak review dong statue ini, statue itu bisa komen di bawah and don't forget to subscribe and like and share ke temen-temen kamu kita ketemu di video Lipper Toy selanjutnya karena cowok butuh mainan bye